peternak perkutut ternyata banyak pilihannya nah yang satu ini perkutut namanya perkutut Londo sejauh mana perkutut Londo yuk kita dengarkan salah satu peternak bantul Mas Bayu Hindarto sedang beraktivitas dalam kandang kamnya Hai apa yuk gimana sih perspektif dari peternak perkutut Londo yang konon memiliki banyak hal yang menarik itu gimana Mas Bayu Terima kasih pemirsa pas TV News yang saya banggakan selain saya ternak perkutut bangkok yaitu saya juga ternak namanya kutut Londo kutut Londo ini jenisnya lokal muni lokal muni mata merah paruh putih kaki putih dan juga warnanya putih putih kapas putih kapas iya putih semuanya gitu ya Iya betul sekali ini terus gimana tip memilih indukannya itu agar bisa mengetahui bahwa ini betul-betul perkutut Londo aneh betul gitu namanya perkutut Londo gitu tip memilih perkutut Londo itu untuk untuk dibredingkan yang jelas harus beli di di cari BF Pak memang yang produksi hanya Charlie sementara ini ya Iya namanya juga kutut Londo Pak kutut Londo tersebut yaitu selama selama indukannya mempunyai teras darah putih itu masih bisa mengeluarkan burung putih Pak walaupun indukannya tersebut berwarna hitam seperti perkutut bangkok pada umumnya Pak Apakah memang pasti induk putih mengeluarkan putih gimana belum tentu Pak belum tentu itu kelebihan seninya berkenak perkutut Londo itu disitu Pak putih dengan putih anaknya juga belum tentu putih tak bisa berwarna hitam tapi sebenarnya warna hitam sama hitam ini nanti juga bisa memiliki anak yang berwarna putih ada yang satu putih ada yang satu hitam bahkan ada yang dua-duanya putih juga juga ada Pak itu bahkan mungkin gagal tidak ngeluarin putih itu ya betul sekali tapi di sini tidak ada kata gagal Pak walaupun yang berwarna hitam ini ini bisa untuk bahan indukannya Pak itu bahan indukannya suatu saat nanti pasti pasti mengeluarkan warna putih putih kapas Pak gitu ya gimana kelebihan dari perkutut putih atau apakah membawa aroma tersendiri atau gimana termasuk pangsa pasarnya gimana pasarnya sangat terbuka sekali Pak selama ini istilahnya masih 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 jarang sekali orang memelihara perkutut putih ini Pak ini karena kenapa langka karena stoknya pun stoknya pun masih langka sekali walaupun ini anaknya berwarna hitam seperti kutut bangkok tapi harganya sudah lumayan-lumayan tinggi Pak dibandingkan perkutut bangkok pun masih masih tinggal perkutut putih ini Pak istilahnya ternak tidak ada gamblingnya Pak itu tapi lokal gitu ya betul sekali lokal ini kalau dari kelebihan yang lain gimana mungkin buat orang Jawa ini oh itu ini kita kita dapat bukan dari saya Pak kita dapat dari pelanggan saya saya sering nanyakan katanya beliau itu istilahnya buat buat ini Pak apa kewibawaan bagi orang yang bekerja untuk kelancaran kelancaran karirnya bagi orang berdagang untuk kelarisan dagangannya Pak itu bagi yang yang percaya itu Pak itu iya betul sekali terus gimana eh bila warga yang lain ingin beternak itu gimana ini untuk mendapatkannya gimana bagi pemirsa pastipinus untuk memiliki burung-burung ini bisa datang ke farm kami yaitu di Jalan Imogiri Timur Kilometer 13 Perung Bumi Trimulia Permai Blok 3 nomor 1 Sinded Jeknis Bantu Yogyakarta atau bisa menghubungi BAC ya Pak 083-867-005-782 atau di nomor HP 085-877-449-202 Pak itu ya oke Mas Bayu semoga perkututut Londonnya semakin berkembang ya terima kasih ya oke Oke pemirsa ini ributan yang mengenai perkutut London anda tertarik silahkan untuk mengontak peternak yang satu ini terima kasih